Oke deh, yuk kita langsung aja ke penalaran matematika Coba diperhatikan disini, ada tabel teman-teman Jadi walaupun penalaran matematika konteks fisika, kimia, biologi Belum tentu, pure, murni, gak ada matematika ya Ada juga yang matematika nih, contohnya seperti ini Oke Coba diperhatikan Disini ada data pertumbuhan kecambah dari hari ke hari Tinggi maksimal kecambah 20 cm Udah dikerjain katanya Danika Wow, berarti nanti kamu dapat Bener dong ya harusnya Oke, well aku mau tanya dulu ke teman-teman Disini tinggi kecambahnya 20 cm Tapi disini satuannya apa? Ya, gak apa-apa, yang belum ngerjain yuk langsung kerjain aja sekarang guys Ajakin teman-teman kamu buat join klinik UTBK hari ini Kabarin teman-teman besti kamu gitu ya Biar ramean belajarnya Oke, tinggi kecambahnya yang ini dalam cm, yang ini dalam mm Berarti kamu harus apa? Halo Partridge Harus diubah ya teman-teman Betul Jadi disini kamu perlu untuk Ya, mengubah satuan cm-nya Ya kan Diubah jadi apa? Milimeter gitu Ya, diubah jadi mm Bisa ya mengubahnya ya Oke deh Sip Yuk, coba Iya Uh, udah Nah Jika pertambahan kecambah selalu tetap setiap harinya Aku mau tanya ke kalian Pertambahannya berapa itu ya? Nih, aku zoom Kamu juga bisa nge-zoom sendiri ya Awalnya tinggi kecambahnya 10 Jadi 12 Iya, bener banget ya Aneh Oke Bener Jadi pertambahannya mereka itu adalah 2 mm Azik Perhari ya Dicade Bener Nah Kalau kamu perhatikan yang ditanyain adalah Tinggi maksimal pada hari keberapa Ya Tinggi maksimal nih teman-teman Oke Tinggi maksimal itu berarti kasusnya Kita sedang berbicara konsep apa Coba Oh kamu mau jadiin sentimeter Gak apa-apa Anissa It's okay Ya kan Kita mau cari tinggi maksimal nih Padahal disitu perubahannya tetap Dari hari ke hari Konsep aritmatika Bener banget Akbar Aku setuju banget ya This is it Jadi ini tuh sebenernya Kalau kita coba Untuk Untuk mencari konsepnya itu adalah aritmatika Oke Masih ingat gimana cara untuk mencari aritmatika? Barisan aritmatika Ya kan Jadi ini konsep dari barisan aritmatika Dan Yang dicari itu adalah suku ke N nya Oke Lupa aku ingetin nih teman-teman Jadi diinget-inget bahwa ketika kamu mau mencari tinggi maksimum Ya kan Itu berarti suku terakhirnya Nah jadi kalau ada kecambah Ya kan Dia bertambah tinggi Bertambah tinggi Sampai akhir Ya kan Nah ini akhirnya disini dia Itu berarti suku terakhirnya Betul Dimana disitu ada pertambahan yang tetap Setiap hari Nah yang dicari adalah hari keberapanya Oke UN bukan Iya bener Rumusnya A ditambah N-1 bukan Iya bener Ya Ini 20 cm Kalau di UB jadi MM jadi berapa dia? Yuk coba Turun berapa tangga ya Kilometer Hektometer Dekameter Meter Desimeter Sentimeter Milimeter 200 Oke Naik 200 mm ya teman-teman ya Nah 200 mm Kalau kita ngomongin Barisan aritmatika Itu kan dia tinggi maksimum Ya kan Oke Dia tinggi maksimum Nah tinggi maksimum Itu berarti kita misalkan Dengan apa teman-teman Coba Apakah dia UN Apakah dia A Apakah dia N Atau B UN kan Bener banget Jadi Disini Eh sorry Tarik Dia disini itu adalah Suku terakhir Teman-temanku Ya kan Iya Dia suku terakhir Oke Berarti kita tulis aja ya UN sama dengan Ya kan Nah Suku pertamanya itu berapa? Ada yang boleh kasih tau aku disini A adalah suku pertama ya Oke Oke A adalah suku pertama Sepuluh bener banget Ya kan Sepuluh ini itu adalah Suku pertamanya Nah Nah kemudian kita tambah Dengan N-1 Kita kali dengan Bedanya Bedanya berapa ya Teman-teman ya Bedanya adalah Betul banget 2 mm ini ya Oke Ini adalah Bedanya Nice 2 Gitu ya Oke Nah sekarang Kalau gitu N-nya berapa dong? Ya kan? N-nya berapa nih? A-nya 10 Bedanya 2 N-nya berapa? N-nya 96 96 Tapi kan kalau kamu udah ngitung N-nya itu adalah Hari ke-nya Iya kan? Yang dicari Bener banget Gitu teman-teman Ya Nah Jadi disini aku bisa langsung Ubah N-nya adalah 200 Ya kan? Oke Ini boleh kita kalikan Teman-teman Kamu kalau ngaliin ini Jadinya berapa? Coba Yuk kita tulis lagi ya 200 Dia akan sama dengan 10 Kemudian Ditambah 2 N Ya kan? Kemudian Dikurangi 2 Hati-hati ya Yang ini Nah Yang ini jadinya dia negatif Teman-teman Oke Negatif 2 Dan yang ini dia jadinya positif Gitu Oke sip Yuk kalau gitu Boleh dihitung lagi Yang ini jadi berapa ya? 10 sama negatif 2 Ya kan? Ini 200 Kemudian yang ruas kanan Dia jadi berapa itu? Iya Bener banget 8 Oke Ditambah sama 2N ya Nah Terus Kedua ruasnya kamu kurangin Sama 8 Bener Jadi Yang ini dikurangi 8 Yang ini juga dikurangi 8 Gitu 192 Betul 192 Sama dengan 2N Kemudian Dibagi 2 Ya kan? Kedua ruasnya Maka kamu dapat N nya sama dengan 96 Jadi ini dibagi 2 Itu hasilnya 96 Oke deh Sip Gitu ya teman-teman ya Nah jadi Di sini nalar kita juga diminta untuk Iya Diminta untuk Jalan gitu ya Kalau misalkan Yang dicari hari Berarti si N nya Gitu Oke Sampai sini Amen Lanjut Yuk kita ke yang nomor E Jeng 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 Wow Guys ini soalnya kemarin udah pernah aku kasih ke kalian Ya Oke Tapi beda Ini ya beda angka ya teman-teman ya Kalau kemarin yang dikasih tau itu futsal Yang ditanya volley Sekarang aku balik Yang dikasih tau basket Yang ditanyain adalah Atletik Kayak pernah deh Iya Tapi disini aku kasih angkanya beda Ininya ya Apa namanya Olahraganya beda Gitu Oke Ya Oke deh Yuk Kalau gitu Boleh banget Dicoba Kamu pake konsep apa ya Kalau misalkan ada Diagram-diagram seperti ini Iya Kalau kliniku TBK itu Cuman sejam ya teman-teman ya Terus kalau kelas reguler tuh Soalnya lebih banyak Ini kan udah pernah Iya Karena aku pengen kalian tuh Lebih paham konsepnya Tapi kalau di kelas reguler Soalnya lebih banyak Daripada di klinik Perbandingan Bener banget Jadi disini Kamu bisa gunakan Perbandingan dari Dua olahraga Ya kan Dan Iya Persentasenya Dan jumlahnya Gitu Oke Nah disini Jadi kalau one day Kalian ketemu Soal-soal diagram lingkaran Kamu bisa gunakan Perbandingan Pertama kali Ya yang sebelah kiri deh Perbandingannya Perbandingan apa Iya Banget banget Jadi disini Kamu bisa gunakan Persentase dari Olahraga basket Teman-teman Ya jadi Misalnya kamu mau tulis disitu Wait a moment Nah Gini ya Betul Jadi persentase Basket Kemudian kita Persama Persentasenya Atletik Gitu ya Nah Oke deh Iya Iya Jadi Ini kita selesaikan Dengan konsep Perbandingan Betul Sip Iya Terus abis itu Orangnya ya Orangnya ya Bener banget Berat persentasenya Diagram lingkaran Diagram lingkaran Oke Sip Jadi ini yang ditanyain ya Aku tulis aja CX Boleh di-refresh Nah di-refresh ya Misalnya ini si X Refresh Oke Kurang teliti Nah ini tuh boleh banget Kamu coret-coret guys Ya kan Jadinya Dua persatu Oke Nah Yang kanan Itu berarti Sembilan puluh Sama X Oke Betul Nah Ini jadinya Kalau misalkan kita kaliin Akan mendapatkan Dua X Gitu ya Yang sebelah kanan Dia bakalan dapat Sembilan puluh Oke deh Jadi X-nya Empat puluh lima Karena dibagi dua Dibagi dua ya Oke Nah gitu teman-teman Jadi Diinget-inget lagi yuk Konsep perbandingannya Ya Iya Konsep-konsep Yang apa namanya Yang Dasar kayak gini Yang penting banget Buat kalian Teman-temanku Oke Iya Ini aku Kasih ini ya Nah Boleh Oke Ya Allah Ayo dong Vibs-nya yang positif Guys Ya Iya Gak apa-apa Kalau masih salah sekarang Kan masih ada kesempatan Buat ke depannya Aku tunggu ya Di Kelas Life Teaching BAO Dan jangan lupa Rating Kelas ini Baik Aku Anggun ya At temen Ngambismu Temen Temen Belajar kamu di Twitter ya Silahkan Follow aku Dan kita ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Hari Senin Dan hari Jumat Terima kasih Sampai jumpa Teman-teman Tetap Semangat ya Dan istirahat Jangan lupa Jangan sampai sakit Bye Bye Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton